Arab Saudi dilaporkan memborong persenjataan dari China senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat atau 62 triliun rupiah. Arab Saudi membeli drone CH4, TB-001, rudal balistik antikapal YJ-21, dan sistem anti-drone Silent Hunter. Kesepakatan tersebut terjalin dalam pameran Dirgantara bertajuk Airshow China 2022 di Zuhai pada November 2022 lalu. Sebelumnya, Arab Saudi sudah membeli drone pengintai CH4 buatan China dan digunakan dalam memerangi pemberontakan Houthi di Yaman dan medan perang besar lainnya. Mantan instruktur PLA Song Zhongping mengatakan pembelian drone China oleh Arab Saudi tidak mengejutkan. Namun, dia mempertanyakan penjualan rudal balistik antikapal YJ-21 dengan jangkauan yang diyakini lebih dari seribu kilometer. Menurutnya, ada aturan dalam negeri mengenai kontrol teknologi rudal yang melarang ekspor rudal dengan jangkauan lebih dari 300 kilometer. Sejalan dengan pembelian senjata itu, hubungan Arab dan Amerika Serikat justru mengalami kerenggangan. Para analis mengatakan bahwa kerenggangan itu merupakan kesempatan bagi China untuk meningkatkan kehadirannya di Timur Tengah. Profesor studi Timur dekat Universitas Princeton, Bernard Heikal mengatakan, kesepakatan jual-beli senjata antara China dan Arab Saudi kemungkinan meningkat. Hal ini karena Arab Saudi saat ini tengah mendiversifikasi persenjataannya karena sedang tegang dengan Amerika Serikat. Terlebih, Amerika Serikat juga mempersyaratkan penjualan senjatanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!